Ayo ah, bertekad jadi orang jujur tentang apa? Bicara jujur. Kalau ngobrol jangan ditambah-tambah, kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kalau tahunya segini, segini aja. Biasanya orang tidak jujur dalam ngobrol itu ingin kelihatan keren, ingin kelihatan berpengalaman, ingin kelihatan hebat, maka didramatisir. Rumah, di sebuah gang, tapi demi kelihatan keren kita nyebut di mana? Rumahnya di daerah kuningan, gitu, supaya kelihatan elit. Gak berani nyebut gangnya, karena ya begitulah. Selfie-selfie juga hati-hati, potret-potret status juga ada bau-bohong. Ada yang di, apa tuh? Yang kalau potret jadi mulus itu apa namanya? Ibu gak usah ngejerit atau bu, biasa aja. Saya jadi panik mendengarnya. Apa potret yang suka jadi bagus tuh? Ya begitulah. Diarsir dulu. Dipasang di piknya tuh yang paling mulus. Dan kita tahu itu tidak cocok dengan wajah kita. Ini kan ngebohong. Benar? Hei hadirin, ini tes serius. Kita tes untuk status aja bohong, potret. Diatur yang paling mulus. Kalau bisa yang kita jaman dulu, yang pas manis-manisnya. Lebih buruk lagi nyender di mobil orang. Potret. Padahal yang punya mobilnya ada di dalam. Ini apa ya? Eh ini serius hadirin sekalian. Kita tuh mau apa kalau yang gini-gini aja bohong. Benar? Ini serius. Betapa kita sibuk ingin dilihat orang lebih dari kenyataan tuh capek. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang parkir. Hati-hati ngobrol. Gak usah banyak ikut campur. Gak tau, mau gak tau. Lebih baik dianggap bodoh daripada sok tau. Gak apa-apa dianggap bodoh. Emang bodoh betulan. Ya. Gak ada yang salah. Hati-hati. Ngobrol. Jangan pakai bohong. Tapi A, kalau jujur saya rezekinya dikit. Bukan sedikit banyak rezekimu. Yang penting mah berkah. Kalau berkahmah nanti pas perlu ada. Dan tidak harus ketahuan. Rezeki bagi kita dari mana aja jalan. Tidak mesti, tidak mesti terdeteksi oleh kita. Di perut ibu juga kita gak ngerti apa-apa. Beres. Bayi juga kita gak tau apa-apa. Beres. Dan udah gede juga udah kayak kita gini. Tetap aja kita gak ngerti rezeki kita. Iya kan. Kalau ngandelin gaji. Banyak yang gajinya di bawah UMR. Hidup. Punya anak. Bahkan ada yang tidak jelas gajinya juga hidup. Betul? Adek usia berapa dek? Boleh pakai mikrofon. Usia berapa dek? 13. 13 tahun. Gajinya berapa? Dia jawab. Gak punya. Pegangnya yang ini. Belum. Belum punya gaji. Makan terus deh. Dia jawab. Alhamdulillah. Minum. Berpakaian. Alhamdulillah. Berteduh. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana menurut adik tentang struktur global ini ya. Masalah global ini. Terutama sekarang kan secara hegemoni perekonomian. Gimana dek? Kena memikirkan gak masalah keuangan masa depan gitu? Belum. Belum. Iya. Enak. Gak banyak pikiran. Ngapalin Quran. Rezeki beres. Betul? Bukan saya ngajak saudara tidak mikir. Tapi dari rezeki mau udah beres. Jangan takut tidak punya rezeki. Takutlah tidak punya berkah. Kita itu bekerja bukan mencari rezeki. Tapi yang dicari berkahnya. Yang menentukan baik buruk itu keberkahannya. Rezeki mah dikasih. Mau garong, penjaat, koruptor, maling, kafirin, zolimin, munafikin, musrikin. Kasih aja dunia mah. Mau triliun-triliun juga. Dan tetap rezeki mah cuma tiga. Yang dimakan jadi kotoran. Yang dipakai jadi usang. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Coba. Yang punya kebun, duren. 50 hektare. Suruh makan duren sekarung. Pasti dia yang dikarungin. Iya kan? Makanya kalau lihat orang kaya gitu. Biasa aja. Tidak usah kagum sama sekali. Alhamdulillah tuh saya tuh gak diberi kagum tuh. Lihat orang kaya. Lihat pejabat. Mau apapun. Karena saya tahu. Itu mah milik Allah. Cuma ngaku-ngaku aja. Lihat mobil bagus gitu. Saya tuh seneng. Ya seneng aja gak apa-apa. Terserah saya. Tapi gak usah punya. Kecuali kalau gratis ya. Punya juga bayar pajaknya stres pak. Nah yang ada aja disyukurin. Bapak mau punya rumah yang gede-gede di Ponok Indah itu. Saran saya jangan pak. Kalau gaji kecil pak. Ya. Buat bayar listriknya aja bisa gak makan pak. Betul pak. Nah nikmati yang ada. Ya. Jangan kagum. Penting mebarokah. Berkah tuh artinya mendekatkan ke Allah. Dan langgeng kebaikannya. Jangan takut tidak punya rizki. Takutlah tidak punya syukur. Karena. Kebaikan itu datang dari syukur. Allah kasih. Air kayak gini. Ini jadi baik atau tidak. Tergantung syukur atau tidak. Karena nikmat dari kasih semua. Tapi tidak semua bisa menikmati. Yang menikmati yang syukur. Tepang. Terima kasih. Terima kasih. Oh. 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 Terima kasih telah menonton